Dor, hi guys! Sambil menunggu hasil resmi putusan PHPU dari Mahkamah Konstitusi, gue akan ngajak kalian ngecek daftar kekayaan para hakim MK. Di sini, gue akan ngambil dari laporan LHKPN terbaru ya, yang terakhir didaftarkan oleh para hakim MK. Apa itu LHKPN? LHKPN adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi kita bisa ngecek harta kekayaan pejabat di Indonesia dari situs ini. Baik itu pejabat dari kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Bahkan bisa juga ngecek kekayaan pejabat BUMN. Nanti situsnya akan gue kasih di link deskripsi atau kalian bisa ketik aja ilhkpn.kpk.go.id Oke, jadi sebelum kita masuk ke daftarnya, gue mau disclaimer dulu. Yang pertama, isi laporan harta kekayaan penyelenggara negara ini gue ambil dari situs LHKPN yang berada di bawah naungan KPK. Jadi gue hanya menyampaikan berdasarkan data laporan tersebut tanpa menambah atau mengubah sedikitpun isi laporan tersebut. Kalau terjadi kesalahan terhadap LHKPN yang ditampilkan, itu di luar tanggung jawab gue ya. Lalu yang kedua, tujuan dibuatnya konten ini hanya untuk memberi informasi kepada masyarakat luas tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Oke, udah paham ya kalian? Yuk, langsung kita gas dari daftar yang pertama. Cus! Yang pertama adalah Dr. Suhartoyo SHMH. Beliau merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi Perdo 2023-2028. Beliau terakhir mengupdate laporan LHKPN-nya pada tanggal 15 Maret tahun 2024 ini. Berikut ini merupakan data kekayaan yang beliau miliki. Tanah dan bangunan senilai 6 miliar, kira-kira. Alat transportasi dan mesin 700 juta, harta bergerak lainnya 188 juta, kas dan setara kas 3,9 miliar, dan beliau tidak memiliki hutang sehingga total harta kekayaan beliau adalah 11 miliar 295 juta 133.053 rupiah. Selanjutnya adalah Prof. Dr. Saldi Isra SH. Beliau merupakan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Perdo 2023-2028. Beliau terakhir melaporkan laporan LHKPN-nya pada tanggal 15 Maret 2024 dengan rincian harta kekayaan sebagai berikut. Tanah dan bangunan 4 miliar 790 juta, alat transportasi dan mesin 190 juta, harta bergerak lainnya 450 juta, surat berharga 7 miliar, kas dan setara kas 2,9 miliar. Beliau juga tidak mempunyai hutang, sehingga total kekayaannya adalah 15 miliar 341 juta 70.760 rupiah. Selanjutnya adalah Prof. Dr. Arief Hidayat SHMS. Beliau merupakan Hakim Konstitusi Perdo 2018-2026. Beliau terakhir melaporkan pelaporan LHKPN-nya pada tanggal 13 Maret 2024 ini. Berikut ini merupakan rincian kekayaan beliau. Tanah dan bangunan 7,2 miliar, alat transportasi dan mesin 2 miliar, harta bergerak lainnya 1,2 miliar, kas dan setara kas 1,4 miliar. Beliau juga tercatat tidak mempunyai hutang, sehingga total kekayaan beliau adalah Rp11.924.362.474 rupiah. Selanjutnya ada Prof. Dr. Eni Nurbaningsi SHM HUM. Beliau merupakan Hakim Konstitusi Perdo 2018-2023. Beliau terakhir mendaftarkan LHKPN-nya pada tanggal 30 Maret 2023. Dengar rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan sebesar 6,3 miliar, alat transportasi dan mesin 1,8 miliar, kas dan setara kas 1,6 miliar. Beliau juga tidak memiliki hutang, sehingga total harta kekayaan beliau adalah Rp9.755.534.822 rupiah. Selanjutnya adalah Dr. Daniel Yusmik Pancastaki FOI SHMH. Beliau merupakan Hakim Konstitusi Perdo 2020-2025. Beliau terakhir melaporkan LHKPN-nya pada tanggal 30 Maret 2023. Berikut merupakan rincian kekayaan beliau. Tanah dan bangunan sebesar 2,5 miliar, alat transportasi dan mesin 383 juta, harta bergerak lainnya 111 juta, kas dan setara kas 4,8 miliar, dan beliau memiliki hutang sebesar 130 juta, sehingga total harta kekayaan beliau adalah Rp7.842.425.543 rupiah. Selanjutnya adalah Profesor Dr. M. Guntur Hamzah SHMH. Beliau merupakan Hakim Konstitusi Periode 2022-2027. Beliau terakhir kali melakukan laporan LHKPN pada tanggal 21 Maret 2023, dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan sebesar 7,8 miliar, alat transportasi dan mesin 419 juta, harta bergerak lainnya 166 juta, kas dan setara kas 970 juta, beliau juga tidak memiliki hutang, sehingga total harta kekayaannya Rp9.397.973.499 rupiah. Selanjutnya adalah Dr. Ridwan Mansur SHMH. Beliau merupakan Hakim Konstitusi yang baru saja dilantik pada tahun 2023 kemarin, dengan masa jabatan hingga 2028. Beliau terakhir kali melaporkan LHKPN-nya pada tanggal 12 Februari 2024, dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan senilai 3,2 miliar, alat transportasi dan mesin senilai 220 juta, harta bergerak lainnya senilai 1,2 miliar, kas dan setara kas 1 miliar, dan beliau memiliki hutang sebesar 140 juta, sehingga total harta kekayaan beliau adalah Rp5.602.928.919 rupiah. Lalu selanjutnya adalah Dr. Haji Arsul Sani SHMSI PRM. Beliau adalah Hakim Konstitusi yang baru saja dilantik pada tahun ini, sehingga masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2029 nanti. Sayangnya, sejak menjadi Hakim Konstitusi, beliau belum melaporkan LHKPN terbaru. Beliau terakhir melaporkan LHKPN adalah saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI, pada tanggal 14 November tahun 2014. Oke, karena adanya yang itu, maka gue akan menampilkan LHKPN yang itu ya. Datanya adalah sebagai berikut. Harta tidak bergerak senilai 6,2 miliar rupiah. Harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya senilai 463 juta. Peternakan, perikanan, perkebunan, dan hasil lainnya 1,2 miliar. Harta bergerak lainnya sebesar 130 juta rupiah. Surat berharga 240 juta. Hero dan setara kas lainnya 2,7 miliar. USD 110.000 USD. Dan beliau tidak mempunyai hutang. Berarti total kekayaan beliau adalah 10.997.252.786 rupiah. Dan 110.000 USD. Dan daftar terakhir adalah Profesor Dr. Anwar Usman SHMH. Beliau adalah Hakim Konstitusi sejak tahun 2011 ya. Tapi untuk kali ini beliau di periode 2021 hingga 2026. Beliau terakhir melaporkan LHKPN-nya pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk tanah dan bangunan senilai 5,2 miliar. Alat transportasi dan mesin 293 juta. Harta bergerak lainnya 450 juta. Kas dan setara kas 30,8 miliar. Lalu beliau tidak mempunyai hutang. Sehingga total kekayaan beliau adalah 36.812.976.251 rupiah. Oke guys, segitu aja ya buat video kali ini. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you! Sampai ketemu di video selanjutnya.